Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang super duper enak Penasaran cara aku buatnya gimana? Tonton terus sampai selesai Langkah pertama, siapkan kulit gyoza ataupun kulit lumpia atau kulit pangsit bebas Nah, saya pakai yang bentuk bulat ya Nah, kalau teman-teman mau pakai bentuk persegi juga nggak apa-apa Kemudian kita langsung potong-potong memanjang untuk sosisnya Nah, kita potong-potong seperti ini Saya menggunakan sosis ayam Potong dadu ya untuk sosisnya Jika sudah, sisikan lanjut siapkan air putih secukupnya Kemudian siapkan tahu putih sebanyak dua kotak Kemudian kita lumatkan menggunakan garpu Kita lumatkan sampai tekstur yang kita inginkan Kemudian siapkan mie instan sebanyak dua bungkus Nah, kemudian kita buka duduk terlebih dahulu ya untuk bungkusannya Dan kita remukkan mie instannya Keluarkan bumbu mie instannya, boleh dipakai boleh tidak Jadi kalau tidak bisa diracik sendiri ya Lanjut, kita rebus air hingga mendidih Setelah sudah mendidih, kita bisa langsung masukkan remukan mie instannya Kita rebus sampai kenyal dan juga lembut Setelah itu kita tiriskan dan juga angkat Lanjut iris kecil-kecil ya untuk daun bawangnya Kemudian tambahkan penyedap rasa Mulai dari merica bubuk atau lada putih secukupnya Sedikit garam Kaldu ayam bubuk secukupnya Dan disini masukkan tahu putih yang sudah kita lumatkan tadi Nah, jika sudah sisikan terlebih dahulu Siapkan mangkuk Lanjut tambahkan 3 sendok makan Tepung tapioca dan juga 4 sendok makan tepung terigu Nah, jadi jangan dibalikkan ya teman-teman untuk takarannya Kemudian larutkan dengan 90 ml air putih Nah, kita aduk-aduk hingga tercampur rata Jika sudah licin, bisa teman-teman sisikan terlebih dahulu Masukkan adonan basa atau cairan tepung ke dalam mangkuk yang berisi bahan-bahan tadi Dan diaduk hingga merata Terima kasih telah menonton! Nah, jika sudah, kita bisa masukkan potongan sosis ayamnya terlebih dahulu Nah, aduk kembali ya Setelah sudah, kita bisa masukkan potongan sosis ayamnya terlebih dahulu Setelah sudah diaduk, langsung aja disini kita masukkan ke dalam kulit gyoza ataupun kulit palsitnya Nah, kalau menggunakan bentuk bulat hasilnya pun lebih cantik ya teman-teman Kalau kalian kurang suka, bisa diganti aja Nah, kita bisa masukkan potongan sosis ayamnya terlebih dahulu Jika sudah, sekarang langsung aja kita tata di sarangan kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Kita langsung aja kukus selama 20 menit atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet bersih Nah, jika sudah, ini langsung aja kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu Nah, kita goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Setelah sudah crispy dan juga matang dan keemasan Langsung kita tiriskan dan juga angkat Ini siap untuk kita sajikan Nah, kita sajikan dengan saus sambal secukupnya Dan bisa dilarutkan dengan air panas supaya menjadi saus sambal encer Jadinya pasti lebih cocok dan juga lebih meresap Ini cocok banget nih dijadikan ide usaha ataupun peluang bisnis Rasanya dijamin mantul, enak dan juga dijamin anak-anak sampai orang dewasa Semuanya pasti pada suka Terima kasih, selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh